Gara-gara demi konten di media sosial, delapan remaja yang membuat lelucon pocong untuk mengejutkan pengguna jalan harus berurusan dengan polisi. Informasi dari Padang, Sumatera Barat itu sekaligus menutup patroli untuk segera bergabung dengan program fokus bersama Zulfi Karnagi. Saya Wanda Dwi Utari pamit, berikut informasi selekapnya. Polisi bersama perangkat daerah Tanah Sirah, Padang, Sumatera Barat mengamankan sekelompok remaja yang kerap meresahkan warga di malam hari. Para remaja itu berpura-pura menjadi pocong di tengah kebun untuk menakuti pengguna jalan yang melintas. Delapan remaja tersebut mengaku, aksi jadi pocong itu hanya prank atau lelucon untuk konten di media sosial. Karena adik-adik itu masih remaja dan ada juga yang masih di bawah umur, yang dia lakukan hanyalah sebetulnya hanya prank untuk menakuti warga yang melintasi jalan tersebut. Ya, polisi belum memberikan sanksi hukuman. Para remaja itu diminta membuat surat pernyataan untuk tak mengulangi perbuatannya kembali. Karena lelucon yang mereka buat itu berpotensi membahayakan pengguna jalan lain, baik dari sisi kesehatan maupun keselamatan. Sri Purnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.